Ulama pro Prabowo harusnya malu, belajar agama lagi dan lepas gelar ulamanya Deterus oleh Ali Furrahman di SeaWorld.com Hai, Assalamualaikum, berjumpa dengan JJ di channel TV Jurnal Prabowo adalah capres hasil istimah ulama Lebih baik capres pilihan ulama Prabowo ketimbang ulama pilihan presiden Kayi Ma'ruf Kalima di atas jelas tak asing lagi, di telinga dan juga mata kita Hampir di setiap komentar selalu saja ada kalimat semacam itu Dan memungkuhkan bahwa Prabowo pilihan terbaik, bahkan lebih ulama dari Kayi Haji Ma'ruf Amin Pesan bahwa Prabowo lebih baik ketimbang Jokowi ataupun ulama karismatik Kayi Ma'ruf Amin Kemudian disempurnakan oleh Ustadz-Ustadz Kondang sebagai pemenaran Ustadz Adidayat dan Ustadz Somad sama-sama memegang dada Prabowo seolah menitipkan pesan Seolah pilpres telah usai sebelum hari H pencoplosan Keduanya seolah sangat yakin bahwa Prabowo akan terpilih Ustadz Somad lebih dasyat lagi Beliau sempat bercerita bahwa setiap dirinya keliling untuk ceramah Semua jemaahnya selalu mengacungkan dua jari Selalu menyebut Prabowo, Prabowo Ustadz Somad juga mencari ulama yang memiliki mata batin bersih Kemudian diceritakannya pada Prabowo hadir lima kali dalam mimpi sang ulama Sehingga dalam masa-masa akhir kampanye Somad mengatakan bahwa umat sudah memilih Ulama juga sudah mendukung Kata Somad di depan Prabowo Kalau mimpi satu kali bisa jadi dari setan Tapi lima kali dia mimpi ketemu Bapak Sinyal Pernyataannya tersebut adalah pelengkap dari kesimpulan Bahwa pilpres pasti dimenangkan oleh Prabowo Ditambah dengan puisi Neno yang mengatakan Kalau Prabowo kalah dia khawatir tidak akan ada lagi yang menyembah Allah Serta pernyataan Mirais yang menyebut Allah akan malu Kalau tidak mengabukkan doa mereka Maka sempurnalah narasi Prabowo pasti menang Selain selamat dan adik hidayat pada forum Icilima Ulama Ada banyak ulama yang begitu percaya diri Prabowo pasti menang Mereka semua kondang Punya pengikut dan jemaah yang banyak Secara nasab Rizik sudah mengklaim gelar Habib Di depan mata Nya Ulangi Di depan namanya Gelar istimewa untuk keturunan Nabi Muhammad Secara ilmuwan jangan ditanya Mereka fasi berdakwah selama bertahun-tahun Namun fakta berkata lain Prabowo kalah Sangat telak Selisih 11% Dan mustahil bisa dibalikan MK Banyak orang berpikir bahwa ustad-ustad dan ulama Yang mendukung Prabowo Tak cukup ditaati oleh jemaahnya Ada juga penelitian bahwa hanya 40% orang Yang mengenal dan mendengar cerama Rizik Dan mau memilih Prabowo Dari semua nama ustad dan ulama Yang paling tinggi loyalitasnya adalah somat Jemaahnya ikut apapun peran somat Tapi itu pun hanya 65% Wajar kalau Danny J.A. sebagai founder survei di Indonesia Agak mengkhawatirkan peran somat Karena kalau sampai ia berpihak sejak awal kampanye Persaingan bisa berlangsung jauh ketat Tapi nyatanya somat baru muncul di ujung kampanye Entah karena alasan apa Sehingga secara penelitian Peran somat jadi tidak maksimal Sebagai orang berpendidikan tentu menarik melihat hasil survei Dan angka-angka yang disajikan Tapi sebagai Muslim Saya justru melihat hal yang jauh lebih menarik lainnya Dalam ajaran agama Islam Kita diajarkan untuk melakukan istiqoroh Dalam setiap hal Terutama saat ingin mengambil keputusan besar Seperti menikah, bekerja, kuliah, dan seterusnya Tapi yang paling populer di kalangan Muslim awam Adalah solat pernikahan Setiap anak muda yang ingin menikah Akan diminta untuk solat istiqoroh Istiqoroh ini bisa dijadikan petunjuk Untuk memilih salah satu dari dua pilihan Atau menilai baik-buruk sesuatu hal Atau menilai baik-buruk satu-satunya pilihan yang ada saat itu Sehingga keputusan untuk datang melamar Atau menerima lamaran Ditentukan lewat hasil istiqoroh Yang datang lewat mimpi setelah solat Di kalangan kiai, ulama, ataupun ustad Kualitas istiqoroh pasti lebih jelas dan terang Dibandingkan dengan kalangan awam Sehingga dalam hal pilpres Seharusnya para kiai dan ulama itu Sudah tahu siapa-siapa yang akan menjadi presiden Sampai 2024 Bahkan sebelum hari pencaulasan Ataupun sebelum lembaga survei Mengeluarkan quick count Salah seorang kiai kampung yang saya kenal baik Dan sejauh ini tidak pernah melalui set hasil istiqorohnya Selalu jadi pijakan untuk melangkah Baik untuk urusan kerja ataupun cinta Enam bulan sebelumnya sudah mengatakan pada ayah saya Prabowo gelap, cukup witerang Biasanya kiai melakukan tiga kali istiqoroh Jika tiga kali, mimpinya konsisten Atau minimal dua kali sama Maka kemungkinan hal itu akan terjadi di masa yang akan datang Namun untuk urusan pilpres ini Kiai sudah menjawab pertanyaan ayah hanya dengan sekali istiqoroh Mungkin karena saking yakinnya Namun ayah tetap meminta Agar dilakukan tiga kali Seperti biasa Dan hasilnya pun tetap sama Konsisten Lalu hari ini melihat Prabowo kalah dan Jokowi menang Saya teringat dengan hasil istiqoroh kiai Ternyata benar Namun di jisi lain saya juga bertanya-tanya Kenapa para ulama dan ustad kondang Macam somat atau adidayat Justru berdiri pihak yang kalah Malah mengendorse Prabowo Agar dipilih oleh rakyat Indonesia Mengapa istimewa ulama justru memiliki Prabowo Apakah mereka semua tidak melakukan istiqoroh tentang presiden Indonesia Ataukah hasil istiqoroh mereka sama-sama meleset atau tidak akurat Bagi saya Terserah mau meleset ataupun tidak melakukan istiqoroh Andai saya di posisi mereka dengan gelar ustad kiai ulama atau habib Pasti saya malu sekali karena Prabowo kalah Karena kekalahan ini menunjukkan betapa mereka tidak tahu apa-apa soal takdir Tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak bisa sholat istiqoroh dengan baik dan benar Begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar Like, subscribe, dan share di sosial media kalian Artikel ini bisa dilihat secara lebih lengkap di laman siwar.com Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam berkah Ramadan 2019 Redaksi jurnal bagi-bagi pulsa 2.500.000 rupiah bagi yang beruntung Caranya gampang banget Follow Instagram Jurnal Store dan subscribe channel baru kami Jurnal Science, Jurnal Islam, dan XJurnal Linknya ada di bawah di kolom deskripsi ya Pengumuman pemenang tanggal 3 Juni 2019 Berkah Ramadan, berkah untuk semua Redaksi TV Jurnal dan Jurnal Radio Mengucapkan selamat atas terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 sampai dengan 2024 Bapak Insinyur Haji Jokowi Dodo Dan Profesor Dr. K.H. Ma'ruf Amin Semoga menjadi pemimpin yang amanah Dan membuat rakyat Indonesia semakin sejahtera Terima kasih telah menonton